Halo Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Pojok Ceindai Hari ini aku mau bikin ide jajanan yang laris banget dan gak pernah sepi pembeli ya Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Oke jadi disini aku udah siapin 1 kilo makaroni Ini khusus makaroni bantat ya Bedanya yang bantat sama yang ngembang itu kalau yang bantat warnanya agak kuning pucat Sedangkan untuk makaroni yang ngembang itu warnanya coklat gelap ya Makaroni bantat ini juga bisa kita beli eceran jadi gak perlu kita beli 1 kilo juga gak apa-apa ya Tapi kalau kita beli 1 kilo itu harganya 16.000 rupiah Oke jadi selanjutnya langsung aja kita siapin wajan lalu masukkan minyak yang agak banyak kan Ini minyaknya kita tunggu panas Kayak mau goreng kerupuk pada umumnya ya Kalau udah panas langsung kita masukin makaroninya Sambil sesekali diaduk Jadi ini makaroninya naik ke atas Tapi gak gemang jadi langsung bantat aja kayak gini ya Jadi ngegorengnya juga gak usah lama-lama Kalau warnanya udah agak coklat langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Selain itu makaroni bantat ini juga gak terlalu nyerap minyak Jadi lumayan banget buat dijadiin ide jualan karena modalnya terjangkau Goreng kembali sampai habis ya Nah jadi kalau udah selesai langsung aja kita kasih bumbu Disini aku mau bikin yang pedas Untuk bumbunya aku kasih cabai bubuk Untuk levelnya bisa kita sesuaikan Tapi disini aku mau bikin yang bener-bener pedas Aku kasih 3 sendok makan cabai bubuk Terus 2 sendok makan kaldu ayam bubuk Nah dan ini adalah rahasianya yaitu tepung bawang putih Jadi ini tuh rasanya bakal lebih enak dan gurih Selanjutnya ini kita aduk aja sampai semuanya tercampur rata ya Nah jadi untuk variasi rasa yang lainnya bisa kita bikin yang rasa original Balado ataupun keju ya Nah oke jadi untuk kemasannya disini aku menggunakan standing pouch ukuran 12 x 20 x 0,1 Ini untuk harga jual yang 9.000 rupiah Kalau kalian mau jual untuk harga yang lebih murah kemasannya bisa disesuaikan ya Untuk beratnya sendiri ini kira-kira 90 graman Jadi 1 kg itu kita bisa dapat kira-kira 11 bungkusan Kalau kita jual dengan harga 9.000 rupiah per bungkusnya Jadi udah lumayan banget bisa untung hampir 100.000 ya Apalagi makaroni ini banyak banget peminatnya dan gak pernah sepi pembeli Kita bisa jual di online ataupun bisa juga dititipin di warung Oke kalau gitu selamat mencoba Dadah bye-bye Sub indo by broth3rmax